Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas tuntunan dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini dengan keadaan sehat walafia Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan ceramah tentang rusaknya moral remaja masa kini Hadirin yang saya hormati, belakangan ini ada begitu banyak permasalahan yang dialami di dunia remaja Seperti kasus-kasus pemakaian narkoba, pencurian, tawuran, bahkan penggunuhan dilakukan oleh kaum remaja Tidak sedikit dari mereka yang mempunyai pendidikan yang cukup baik dan berasal dari keluarga yang berkecukupan Hadirin yang saya hormati, dari banyak kasus yang terjadi Sebagian besar dari antara mereka mengaku atas apa yang mereka lakukan Penyebab rusaknya moral remaja saat ini Cenderung disebabkan oleh Pembentukan mental para remaja Serta karakter yang kosong Tidak adanya landasan agama yang kuat serta bimbingan khusus dan kasih sayang dari para orang tua Para orang tua yang sibuk untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka Hadirin yang saya hormati Kondisi seperti ini harus segera diatasi Karena generasi muda merupakan tulang kumpung bangsa Calon pemimpin bangsa di masa depan Dan para generasi mudalah yang akan membawa negara ini ke arah yang lebih baik Hadirin yang saya hormati Peranan orang tua dalam membina Mendidik Serta membentuk karakter para remaja sangatlah dominan Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan anak Bila hal ini terjadi Anak tidak akan mencari Tempat yang mereka anggap nyaman di luar rumah Karena bisa jadi tempat yang mereka anggap nyaman Tersebut merupakan pergaulan yang salah sehingga bisa mempengaruhi karakter Dan mental pendidikan agama Anak di masa sekarang Selain itu berikanlah pendidikan agama Sedini mungkin sejak mereka kanak-kanak Pendidikan agama merupakan landasan Dan fondasi utama yang bisa dijadikan pegangan dalam melakukan semua hal Menciptakan rasa takut akan Tuhan Merupakan hal yang sangat penting Karena bila remaja sudah tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhan Apapun yang mereka lakukan Sudah pasti menyimpang dari moral dan kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat Hadirin yang saya hormati Kita tidak boleh berhenti untuk tetap berusaha Menyelamatkan mental dan moral dari generasi muda kita Dan memberikan fondasi agama yang kuat Serta memberikan kasih sayang kepada para generasi muda Bisa dipastikan tidak akan terjadi lagi Penurunan moral para remaja Sehingga kita akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik Demikian cerita singkat dari saya Semoga bisa membuat sedikit pencerahan bagi kita semua Sekian dan terima kasih